Intro Welcome back di Satu Kantor Kali ini kita akan review satu kursi line HCR Buat para manajer, buat kalian yang kerja di rumah Kalau pengen nyaman, pengen enak, pakai ini Line HCR Nah, apa sih keuntungan kalian pakai line HCR? Line HCR sebenarnya dia punya kelebihan di tempat duduk Busa yang gak terlalu keras, gak terlalu empuk Nah, kebanyakan orang kan pengennya tuh, busanya tuh keras gitu Ada juga yang pengen busanya empuk Nah, kalau ini sebenarnya menengah gitu kan Ini suatu kelebihan soalnya kalau misalkan di kasar Orang tuh kan macam-macam tuh Dia pengennya yang keras, yang lembut gitu kan Yang soft, yang empuk banget Nah, kalian tinggal pakai ini Si line HCR ini Karena kenapa saya rekomendasikan line HCR ini Buat kalian yang mau pakai buat para manajer Ataupun staff Ataupun juga yang buat di rumah Tempat kerja di rumah Kalian bisa pakai kursi ini Saya menyalankan ini karena dia memiliki tempat duduk yang besar gitu kan Lebar tempat duduk 48 cm loh Jadi kalau misalkan untuk ukuran badan yang besar Itu pasti pas gitu Nah, panjang tempat duduk itu Sekitar 52 cm Jadi ukuran ke depan itu lebih panjang gitu kan Nah, sandaran tangan Itu terbuatnya dari krum Bahan dasar Besi yang sangat kuat, kokoh Jadi walaupun besi ini Sangat terbilang ramping Tapi dia sangat kokoh gitu kan Dengan 52 cm tempat duduk Lebar 48 cm Sandaran tangan 5 cm gitu Itu udah pas banget buat kalian yang berpadan besar gitu kan Nah, si line HCR ini Dia memiliki Sandaran yang Ibaratnya kalau orang kan cepat panas gitu kan Kalau duduk di si kursi ini Nah, kalau misalkan line HCR ini Karena dia berbentuk garis Oke, kita lihat aja ya Untuk si kursinya Oke, nah Ini Dari si tampilan ini Ini bergaris loh Bergaris Sehingga kalau misalkan udara itu masuk lewat sini Jadi Gak ada tuh kasarnya Kalau misalkan buat kalian Yang Gerah pakai kursi Soalnya ini udara masuk tuh lewat sini ya kan Nah, kalau misalkan buat kalian yang Badannya besar otomatis Itu Cepat gitu kan Nah, berbahan dasar kanvas Ini membuat Anda lebih nyaman Beda sama yang Kulit sintetis Kalau kulit sintetis Pasti mengeluarkan panas gitu kan Sama Kalau misalkan Yang line HCR ini Pakai Kulit sintetis Kayaknya akan juga panas juga sih Nah Si line HCR ini Tinggi awalnya itu sekitar 114 cm Dan kalau misalkan naik Naik sampai ke atas Itu sekitar 124 cm Jadi Kenaikannya itu Sekitar 10 cm Kurang lebih seperti itu Nah Kita harus lihat Ke belakang Sandaran ini Sandaran buat punggung Ini sekitar 75 cm Jadi Buat kalian yang berbadan tinggi Pas banget Kalau misalkan kalian pakai yang ini Nah Si line HCR ini Bukan hanya Masalah dari busa Tapi kalian juga harus melihat Dari masalah harga Itu yang mungkin kalian akan Pertanyakan Berapa sih harganya Gitu kan Kursi ini Itu akan jauh lebih murah Daripada Kursi-kursi yang Kelas manager di atasnya Ini kelas ergonomis Tapi Hasilnya begitu Bagus gitu kan Dengan Krum Kaki krum Itu membuat Suatu nilai lebih buat Kalian yang pengen kursi Mewah Tapi budget yang tipis Nah Kalian Yang pengen Kursi ini Kalian tinggal Cari Di kota-kota Terdekat Di toko-toko Funitor terdekat Kalian tinggal cari aja Bilang Kursi kuni LEN HCR Nanti Kalau misalkan Kalian yang Pengen Nanti saya akan Kasih link Di bawah Depsik-presi Nama-nama toko Dan Yang jelas Alamatnya gitu kan Nanti kita akan Tujukan ke alamat Yang Tokonya sudah ada LEN HCR ini Gitu kan Jadi kalian tinggal Datang ke sana Kalian tinggal beli Jadi Nggak akan Memperlu Waktu Cukup lama Gitu kan Dengan jarak rumah Ke toko Dekat gitu Jadi kalian lebih Efesian dari waktunya Oke Oke Mungkin Penjelasan dari Kursi LEN HCR Hanya Sampai sini Mungkin saya akan Jelaskannya Cuman sampai sini Nah Buat kalian Jangan lupa buat Like Subscribe Share Nyalakan loncengnya Juga Agar lebih update Tentang kursi-kursi Kursi-kursi Manager Kursi-kursi Sekolah Gitu kan Buat di rumah Buat di cafe Bar Nah Terima kasih Buat Kalian yang sudah Menonton Saya akhiri Video ini Goodbye